Halo semuanya Halo Hari ini bersama Ical Ical Bersama Pandu Kita akan Perang Makanan Seperti biasanya kalo idenya Rais enak-enak Betul Ya bener nih Tapi ini bukan di Rais Ini siapa? Ini idenya anak magang Lah terus Ah berarti idenya anak magang berarti enak-enak juga Iya Kan yang pertama tuh si Reja Iya Gak pernah enak tuh Ah bener Si Nana yang level 5 lah Iya Untuk ditelen, untuk ditelen level 5 Bisa itu ada Rais 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 enak tuh kemana bang Jeroan-jeroan Jeroan 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 Anak magang nih Anak magang Perang Makanan India Oh Makanan India Dia sampe Nanya Ke siapa dia bilang? Temen emaknya Iya emaknya tuh punya kayak temen Boss Restoran India gitu Sampe riset komplit Mana makanannya Wah Yang paling enak-enak apa Sampe dia tuh mastiin ke orang India asli Sampe restorannya pun juga kayak gitu Gokir Gokir Kenapa? KTP Kan biar tau orang India asli Coba mana liat KTP KTP Gartu tanda penduduk India Ada makanan hari ini Kalau Reza Dia cuma tinggal google Makanan paling tidak enak Betul Makanan paling aneh Masih masih bersih keke Perang kaki gak? Ape kaki meja Oh iya Tapi dia kan lagi sakit Oh iya Pas udah sembuh Mungkin kita kasih Ini kali ya Kehormatan ya Kehormatan Untuk perang kaki ya Boleh lah Reza Reza kan Reza baru sembuh kan? Baru sembuh Dia berapa minggu ini Lagi di rumah Lagi sakit Baru sembuh Jadi pas dia masuk lagi Nanti ini kesini lagi Kita kasih kehormatan Sebagai Lord Mindblowing di konten Bang Radit Dia yang sembuh Kita yang sakit Makan kaki meja 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 Bener juga Engga Itu dari atas Ternyata 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 Tatapannya itu kayak Iya Kayak merangkutkan banget Karena rumah gua lagi aneh nih Hawanya lagi gak beres nih Gatau kenapa nih Gak ada Gak ada Agak dingin memang Karena AC nya Pakai AC sentral gitu Oh iya Gak ada apa-apa Hahaha Iya gak ada apa Gak usah Kebanyakan ada jeda itu Jangan Engga 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 Nongol Jangan nondelan juta juga Maksudnya takut tabrakan sama Bang Radit Jadi kita diem Gila kita diem Makan Raja diem Ya berarti kan gak ada setan Hahaha Tebak-tebak 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 India aja Iya soal India aja India Film India apa yang.. Yang bikin orang seneng Kucuk setahe Iya betul Kok Hahaha Lu diseneng gak Kucuk setahe Ya iya beneran pasti Sedihnya Sedihnya juga kan Engga Salah bukan gitu Seharusnya Gini coba lagi ya Film India apa yang bikin seneng Kucuk setahe Kucuk Kucu tahu eh Film India apa yang.. Eee Ada ikannya Film Mermaid Man Mermaid Man Gak tau Itu sponsor buat Mermaid Mermaid Tickle Boy Kucuk 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 Kutaboy Kucuk Kucuk Kutaboy Kucuk Kutaboy Ikan apaan tuh Bang Orang apa Ini Murca ikan Pemuda-pemuda yang lagi Nyantai di Kuta Pemuda-pemuda yang jadi pelatih Kucuk Boy Film India yang ada ikannya Gak tau Koi Mil Gaya Iya kan Koi Mil Gue bakal Gak tau Gak tau Gak tau Koi Mil Gaya Film kartun apa yang paling terkenal di India Apa tuh Bang Kucuk Bobo Kucuk Kucuk Aduh udah lah Gue gak bisa udah lucu-lucu Gak tau Apa Apa Ayo Lu dong Oke Komedian yang dari India Apa tuh Kucuk Hoho Gak tau Gak tau Salah yang bener Icalakatu Icalakatu Ini apa nih Ini palak paner Hah palak paner Palak paner E nya ada dua gak itu Biasanya kalo di India kan Paner Apa itu Apa Dia tuh terbuat dari Pur bayang Dengan bumbu-bumbu khas Pertiga Masala Kari Bawang putih Dan lain-lain Sarul kan makan ini gak Makan Makan Salman kan iya Sarul kan makan ini Biasanya jam berapa dia makan Jangan 13.15 Jangan 13.15 Jangan 13.15 Jangan 13.15 Jangan 13.15 Abis jangan Vespa ya Biasanya Saya baru ini bang makan kayak gini bang Ini apa nih bayam Enak banget Oh ini nya Ini keju Iya ada cheese nya juga Keju Oh makannya gini Ya yuk Let's go Ini kejunya kan enak Baunya enak banget Ya Sabar bang Baunya enak banget sih jujur Bentar bang Eh kok patah Oh gini aja Pake garpu Nah Tiga Dua Satu Hmm Wow Keju lima daging Enggak ada keju ini Ini kayak otak malah Gitu ya Terturnya kayak otak bang Wah tapi Rasanya tuh Ini mantep loh Kayak banget Rame gitu Iya gak sih Kayak rame banget gitu Lo kalo makan ayam Ayam bakar Ayam Ayam Bumbu ya Itu juga rame bumbu sih Cuman Cuman dibawahnya ini level rame nya Ini rame banget gitu loh rasanya Iya bang Bumbunya tuh Ada gurihnya Ada Ada sedikit kayak pedas Tapi Bukan cabe gitu Tapi after taste nya tuh kayak ini bang Kayak sayuran yang Di blender itu kayak Oh iya 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 Tapi bayam ya Oh bayam Masih bayam Mantep Enak banget deh Kejunya mirip otak bang Kayak teksturnya gitu sebak Salu gue ngerasanya kayak daging loh Tapi agak tawar ya Kejunya ya Gak asem Kayak keju pada umumnya ya Belinya dimana gak tau Iya Belinya di Kejauhan Bambaya Bambaya Gak asem Eh iya ampun Bak Apa sih Apa sih Panas 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 bak Padahal kan bisa du Nyalain nasi dong turun panas gitu kan Ya ampun Kira, ya ampun Ya ampun gak tau gini dia juga kaget lu kaget juga dikit apa deh lu nyariin ada apa ya sebenernya kagetnya gara-gara dia bang lu gak tau ada apa tapi lu ikut berdiri masalahnya dia kaget, dia giniin saya bang dia pukul gitu, jadi kaya apaan sih ini bang gak tau, tapi lu kenapa ikut berdiri itu kaya ada orang lari lame-rame keluar tapi lu gak tau ada apa nih yang penting gua ikut lari Indian Samosa sambal India kaya gini ya sama kaya gini ya sama kaya gini sama kan bayam juga kan cuman nikmatinnya beda ini ya oke kita coba ya Samuolan mas India ini ayam pasti isinya potek dulu boleh gak potek dulu potek dulu ya oh iya bener kaya pisang molen oh ga tapi dalemnya kaya risol ada kentang ada ini juga nih oke coba ya 3 2 1 apaan gak ini agak lebih pedas ya ini agak lebih pedas ya iya kentang ya iya kentang sama rompah-rompah tapi kayak ada rasa rasem di dalam kentang ini gak tau apaan itu iya dominan banget rasa kentangnya sih ada ini bang ini apa ya kedelai ya eh apa sih bukan saya ambil disini tadi bang itu bukan amandel lo hahaha iya kali ya hahaha kenapa dia makan gini amandelnya copot hahaha amandelnya copot ini gue jujur aja sih menurut gue sih jajanannya mantep tau dibanding risol lah ya gue lebih suka risol sih ini kan mirip-mirip nih bener bang sama kaya pastel juga bang pastel ya kalau pasti dalamnya bihun wortel nah gue gak tau apa emang kita terbiasa makan jajanan Indonesia yang begini nih yang luarnya kering pake tepung gini ada dalamnya atau emang ini sebenernya enak tapi karena gue gak biasa aja tapi kalau ini lebih berasa hmm bumbunya bang kalau lu suka justru lebih kaya rempahnya lebih kaya rempahnya India tuh oke lah oke lah tapi gue lebih suka yang pertama nah ini biasanya dimakannya pake ini nah kalau ini gue diajarin katu dulu pas masih kecil kan gue tetanggaan sama doi berarti itu temen dari kecil bang ya? iya nan itu ada yang garlic ada yang biasa ada yang pake keju ini apa? nan itu apa? itu yang roti ini biasa oke oh ini kaya ini ya roti-roti kebap gitu bang ininya ya? iya kayanya ya terus makannya gimana? makannya ini dicocol pake ini jadi ini kaya nasinya terus lo potek butter chickennya berarti potong ininya terus kita colek gini? iya ini gini aja kaya makan nasi aja 3 2 1 enak banget aduh enak banget emang makan ininya tuh kaya akan rempah bang sesungguh-sungguhnya karib kaya gini nih enak banget iya kalau lebih anget mungkin lebih enak iya ya enak juga beli di India bang ya beneran banget kejauhan tapi kalau bisa di iniin bisa lo identifikasi apa rasanya? enak apa? manis iya bang manis iya bang manis iya guri gak terlalu karena masak kali ya cuma memang kaya rempah sih ini bang kalau kare-kare di Indonesia tuh kan kaya ada airnya doang gitu bang kaya rempahnya masih kepisah gitu kan kalau ini kaya rempah semua bang dan ada gerinjil-gerinjil ya? iya tapi bener kata lo bang yang bikin pas makan ini pake ini bang kalau gak pake ini ini terlalu berasa banget oh bumbunya? iya jadi dia ditawarkan ditawarkan pake roti ini ini enak banget sumpah mantep mantep lebih gak enak lagi kalau makan ini gak pake ininya piringnya gak pake butter chicken oh butter chicken jadi lu gini kan itu gak ada apa-apa iya kan? iya sih pak bisa kan tadi dia bilang gak enak kalau gak pake nan kan? iya iya kalau gak pake butter chicken lebih gak enak gimana coba? kalau gak pake butter chicken hahaha gak enak gak gimana rasanya? gak ada aku udah rapin dari yang gak makan apa-apa oh berarti ini ayam mentega versi india iya bener 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 aduh enak banget enak banget enak banget enak banget ini chicken tandori berarti ya? apa bumbunya merah? apa ayam ya? bumbunya kayaknya ayam gak mungkin merah ayam harus mateng dibikin ya waktu kecil itu kan bokap sama nyokap kan sering ngajak makan makan india ya? sambil ke rumah ha? enggak enggak sama india kan enggak sambil rumah nyokap kan abun awas sama timur tengah begitu lu makan disini diajak ke tempat jualan makanan hewan sama dia sama dia kata aja lu mau makan india makanan timur tengah enggak? ayo bang masuk bak makanan dia apaan? apaan nih? kucing kucing gak mancing jadi tempat makan di rumah nyokap gue iya bang itu ada makanan timur tengah enak namanya abun awas oh abun awas sebenarnya pet shop gua ngajak dia yuk makan makan abun awas yuk enak nih gimana? masuknya lewat sini dulu dia masuk ke pet shop apa yang bisa dimakan mbak? masa? dikasih Royal Canin Royal Canin dimana pabriknya dulu? dimana? dimana? Montpellier wey orangnya 300 Perancis dia ke Montpellier dia ke Montpellier udah gitu so bener lagi masuknya dimana? ya kan tulisannya Montpellier karena kalau pernah ke Perancis udah tau caranya pilih oh iya bener mau pilih kalo tulus gimana tulus? kan ada kota Perancis tulus? iya makannya aduh ada tulus tulus ada 1,2,3 oh ini ayam bakar di depan itu ya? tapi bener kayak ayam bakar banget kayak ayam bakar banget gimana? eh bener kayak ayam bakar kayak ayam bakar Indonesia eh ayam bakar kayak ayam panggang sih tadi ini ayam panggang dipanggangnya dia tuh pake bumbu, yoghurt aduh yoghurtnya dimasak di atas oven tanah liat khusus yang disebut tandon oh tanah liat khusus makanya pandori cuma rasanya jujur ya itu kayak ayam bakar yang biasa kita makan aja 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 tapi ada rasa rempah yang lebih banyak sedikit nah kayak yang pertama kali kita makan tuh kayak lo makan gulai apa segala macam itu kayak makan Indonesia cuma rempahnya ditambahin nah persis kayak ayam ini juga kayak lo makan ayam bakar tapi ada rempah tambahannya lagi kayaknya sih menurut gua makanan India tuh rata-rata tuh bisa disimpulkannya kayak gitu menurut gua dia tuh sangat kaya rasa gitu kayak rasa kalo dibandingin nih ayam bakar sama tandori itu ya itu rempahnya mungkin agak lebih berasa gitu kayak selera sih kalo ayamnya dikunyah-kunyah terus itu bang baru berasa tuh daging-dagingnya tuh kayak ada iya masuk-masuk ke dalem ya kalo ayam bakar biasa kan enggak tuh kayak luarannya doang yang penting dicari daging empuknya aja kan terakhir udah makan 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 udah saatnya minum minum-minuman India juga bang iya ini dari India juga benggol Lasi apa itu Lasi? Yogurt kah? minuman musim panas India favorit kan ditanya Lasi-nya Yogurt atau apa? bukan Lasi-nya minuman, minum bisaan? bukan itu berarti Lasi-nya tuh musim panas kita tanya tuh bahannya kenapa lu buka kalender? enang nih minum dia musim dingin lu mangga sama Yogurt kah? oh mangga sama Yogurt bener, bener 3, 2, 1 3, 2, 1 enak banget enak banget kenapa kita berdua kenapa kita berdua enak kalo kejang-kejang asem banget asem enak banget enak banget enak banget asem banget asemnya iya ihh, Yogurt ini semua kali ya Yogurt ya gue kayaknya semua rasa gue tahan ya mau asin banget, asem banget cuman yang ga tahan tuh cabe enak enak banget enak banget rasa yang gue tahan tuh rasa yang pernah ada ga kira apa yang disitu bang Pardo rasa apa bang Pardo? enak banget lu dari tadi belum lempar orang lu lu dari tadi belum lu dari tadi belum udah jalan dulu udah jalan dulu kenapa sih? kenapa sih orang-orang minum itu ditertabakan tuh ga sopan lo? ada pengancing dia pernah kencing di celana tau ga sih? lagi bercanda-bercanda kencing di celana lagi impersonit ngundung ada kencing di celana kalo lagi ngelawak waduh gini sekarang gua ini syatip syatip gua udah gua sendiri dah kayak boneka dashboard boneka dashboard boneka dashboard gini kalo gini, dashboard gini rasanya beneran enak banget ini enak-enak ini ya rasanya gimana? asam ya cuman manis segernya dari jeruk bukan jeruk ya? kok aneh ya? lu kesalah ngomong kenapa ga ada jeruk? beneran ini mangga banget masalah ngomong ga hebat kenapa? masalah jeruk beneran jeruk jujur gua suka the best ya? makin lama makin terbiasa sih jadi ga asam lagi emang harus dibiasain sih awal-awal emang iya enak bang oke kita ranking ya yang favorit gua dari semuanya kayaknya apa tadi namanya? buttermilk ini ga di review berarti ya? eh maksudnya kan perang makanan bukan perang minuman yaudah gua makan nih coba, coba punya kuas kan? kuas kan lo? tuh udah dimakan tuh ya udah dimakan tuh bener, susah konsep takut banyak yang komen bahkan masa minuman kayak dulu gitu banyak yang komen soalnya ya oke itu satu ya menggolisi dua lah ketiga yang pertama lu apa cal? saya kari yang ini kari kari baru ini sama ayam ini sama ayam oke lu? gua itu sih tetap PH kari ya nomor satu ya terus ini lu ini yang ayam nah buat yang nonton yang mau nyobain makanan india tapi bener kita rekomen yang butter chicken ini ini harus rekomen bang enak banget bang ya lesinya juga cuman ngagetin kalo buat yang gak udah nasem kayak gua kayak gimana kagetnya? lagi dong dua kali dia mau mainan lu kan mainan lu kan mainan lu kan begitu kan kenapa harus dua kali dia kayak gitu kenapa? dia harus dua kali dia harus dua kali dia gak tau harus dua kali pokoknya itu aja ya terimakasih semua yang udah nonton kalo buat kalian masakan india apa yang menjadi favorit kalian tinggalin di komen dadah dadah semua wk yang yang apa